Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius cegah corona, Dinas Kesehatan dan Dinas Kom Infos Tempat mendirikan Posko Gugus dan Infosenter COVID-19. Hal ini bertujuan mengimput dan menginformasikan terkait virus corona kepada masyarakat. Posko dan Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 berada di Aula Dinas Kesehatan Lampung Barat. Di buka 24 jam, masyarakat diharapkan melapor ke call center dengan nomor panggilan 112 jika melihat warga yang baru pulang dari luar negeri. Petugas kesehatan akan segera datang melakukan pemeriksaan. Setiap hari petugas siaga di Posko ini, mengupdate data terbaru orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pemeriksaan atau PDP yang diduga terjangkit COVID-19. Sementara koordinasi dengan petugas puskesmas di setiap desa telah diperkuat, sehingga pemeriksaan terhadap gejala virus corona segera ditangani. Berdasarkan data Posko, 109 warga berstatus ODP, 33 orang dari Kecamatan Balik Bukit, 4 dari Kecamatan Pagar Dewa, 3 dari Sekincau, dan sisanya berasal dari kecamatan lain. Mayoritas adalah mereka yang baru kembali dari Pulau Jawa, Pulau Batam, atau XTKI yang baru pulang. Meningkatnya ODP di Lampung Barat bukanlah hal buruk, sebab mereka bukan pengidap virus tersebut. Masyarakat dihimbau tetap tenang, menjalankan pola hidup sehat, mencuci tangan usai beraktifitas, dan banyak mengkonsumsi sayuran. Sementara Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial meminta masyarakat kompak dalam mencegah virus corona, tidak termakan berita hoax yang justru membuat resah. Berita yang memang menginformasikan terkait penyebaran virus corona ini, harapannya kita pelajari dulu sumbernya dari mana, sehingganya ini tidak menciptakan rasa takut dan rasa khawatir, rasa was-was kepada seluruh masyarakat. Dari Lampung Barat, Lampung, Samson Ferry, Sabure TV melaporkan.